Dan informasi pertama kami saudara, rumah dua lantai sekaligus gudang distributor pakaian dan makanan anak di Surabaya hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Asap pekat keluar dari rumah dua lantai yang hangus terbakar di jalan jemur sari utara Surabaya, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Selain sebagai tempat tinggal, bangunan yang terbakar juga digunakan sebagai gudang distributor pakaian dan mainan anak. Menurut karyawan gudang, api pertama kali muncul dari lantai dua yang merupakan tempat penyimpanan barang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan tiupan angin membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Dari belakang. Dari belakang. Lantai dua ya? Lantai dua. Itu aktivitasnya apa, Pak? Di belakang itu. Tempat penyimpanan sepatu, sepatu. Nah, itu kan jual sepatu itu. Oh, usaha jual sepatu. Jual sepatu. Ini industri ya? Ya, bukan ya. Yang datang dari Bandung, Jawa. Oh, distributor tol. Oh, distributor tol aja. Gudang ya, Pak? Tempat penyimpanan ya? Ya, gudang. Untuk memadamkan api, peluhan mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Karena saat api berkobar, seluruh karyawan langsung berhamburan keluar gudang. Belum diketahui penyebab kebakaran, karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun kerugian kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.